Intro Terima kasih kerana bersama-sama di dalam channel Jimmy TRG Jangan lupa like, komen dan subscribe Salam sejahtera berita hari ini Rumah PH sudah hancur, kini nak hancurkan rumah PN pula Kata di PIM Dewan Pemuda Ikatan Malaysia di PIM Menyarankan ahli parlimen dari Pakatan Harapan PH Menghentikan permainan politik merebut kuasa Untuk memegang tampuk pemerintahan negara Ketua di PIM Syahir Adnan berkata Mereka seharusnya menjunjung titah yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilah Shah Yang bertitah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Mempunyai sokongan majoriti Pada mesorat pertama penggal ketiga parlimen ke-14 Pada 18 Mei yang lepas Cukup-cukuplah bersandiwara dengan usul undi tidak percaya Dan menggunakan akuan sumpah sebagai alat untuk mencapai kuasa politik Rumah yang mereka bina selama 22 bulan Sudah hancur disebabkan berantakan sesama sendiri Kini pemimpin PH mahu menghancurkan rumah Perikatan Nasional PN pula Katanya dalam satu kenyataan disini hari ini Tambahnya kerajaan pimpinan Muhyiddin Jelas menunjukkan prestasi yang amat baik berbanding PH Terutamanya ketika negara berdepan pandemi COVID-19 Dan kemelesetan ekonomi Ahli parlimen PH sepatutnya memberi fokus Kepada kebajikan rakyat dan pembangunan ekonomi negara pasca COVID-19 Rakyat kita penyakannya hilang mantap pencarian Akibat krisis ini Negara yang berdepan kemelesetan ekonomi Karena kejatuhan harga minyak dunia dan kemelesetan berdagangan antara negara Mengapa masih pentingkan diri sendiri dengan kerakusan kuasa Rakyat Malaysia sudah jelek Dengan permainan politik PH dan perebutan kuasa beberapa individu Dalam pati itu ujarnya lagi Sebelum ini pada awal Mei lepas Ahli parlimen sempurna Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal Mengusulkan Tun Dr. Mahadir Muhammad Mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat Dan boleh dilantik sebagai Perdana Menteri Yang dipertua Dewan Rakyatan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusuf Kemudian menolak usul tersebut Karena usul dikemukakan tidak selari Dengan perkara 43 Perlembagaan Persekutuan Kemudian pada 4 Mei Dr. Mahadir pula menghantar surat kepada Muhammad Arif Mendakwa Muhyiddin tidak ada sokongan majoriti anggota parlimen Semoga krisis politik yang sedang dihadapi negara ketika ini Akan pulih sepenuhnya Thanks for watching Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe